Apa yang bisa saya pikirkan? Coba diganti Ini salah gak sih lu? Gua parno deh So you have to use your imagination Bener ya luar biasa, hebat sekali Gua udah bilang sama lu Apa sih? Wah go Ini bohong gak sih? Hai Onat Hai Makasih sudah datang di Lintasi Maji Sibuk apa sekarang? Sibuk Manggung Manggung? It's a band atau DJ? Sekarang gue DJ DJ? Cuman gue keluar saat gue nge DJ Alirannya apa? Musik yang dimainin? DJM sih Kenapa memilih aliran itu? Karena gue suka joget Really? Lu suka joget gak? Beneran? Enggak sih Enggak sih, gue kan Oh gitu ya Berarti sambil nge DJ ambil joget? Ambil joget Sambil joget Biasanya kalau sebagai seorang DJ kan jam normal itu terbalik-balik Bener ya? Selesai Banggung ya berapa bisa? Jam 5 pagi? Jam 3 jam 4 Jam 4 Enggak langsung tidur dong Enggak dong Makan atau tidur? Makan di insam biasanya Tidur? Tidur Kalau bisa tidur ya Biasanya tidur jam? 5 Jam 5 ya Normally kan kebalikan orang normal ya Oke Kalau jam 5 tidur bangunnya jam berapa? Hari-hari gue malah gak bangun-bangun Really? Berarti jam 12 siang Jam 12 siang Tiap hari seperti itu gak? Every weekend Cuma Sabtu Minggu Cuma Sabtu Minggu ya Sekarang resident DJ dimana? Dimana-mana sih? Tergantung panggilan Oke Betul Sekarang gigi Oke Oke Biasanya binatang tamu Saya minta untuk memikirkan sesuatu Saya nebak Sekarang binatang tamu yang memikirkan Saya memikirkan apa gitu Bisa berhasil Bisa gagal Yakin bisa? Yakin Kalau gak bisa awas ya Kalau gak bisa salah onat Saya mikirin sebuah makanan Tadi kan kita ngobrol-ngobrol Oke Saya tulis dulu makanannya Kira-kira Romy mikirin makanan apa sekarang Saya lagi makan Saya bayangin makannya juga Dan ini mudah didapat Dan ya kalau biasanya pulang malam juga pasti orang mencari makanan ini Oke Gitu Kira-kira makanan apa yang saya pikirkan Gue pikirin yang paling gak mungkin dia makan Ini gue random ya Oke Apa? Bubur Karena kayaknya makan bubur itu aneh gak sih Kayak gak kencang gitu loh Yaudah gue pikirin bubur aja Yakin? Nggak mau diganti ya Coba diganti Kok dia tau ya? Parno Parno deh gue mana Sekarang saya coba dengan sikat giginya Ada merah, biru, orange, pink, hijau, ungu Tau rahsian rulet Tau? Yes Dari Rusia Oke Biasanya untuk memenangkan sebuah argumen Atau sebuah taruhan Chambernya ada 6 Kelurunya ada 1 Pakai revolver diputar Terus kita gantian menembakkan ke kepala kita sendiri Oke Dan ini probabilitasnya akan susah untuk diprediksi atau dibaca Karena mesin Nah sekarang tidak sebahaya itu Cuma akan sangat gross Akan sangat menjijikan sekali Saya akan pakai satu Boleh balik badan? Gue gak dipakai ini? Enggak Oke balik badan Oke Saya juga akan balik badan Oke Bener-bener saya Saya akan pakai satu Oke balik badan lagi Boleh duduk lagi? Kalau rasian rulet biasanya pakai pistol Karena kita di taman Ada kolam Ada shower juga disitu Makanya saya pakai Sikat gigi Oke Satu diantar sudah saya pakai Menurut lu? Lalu gue harus menempat apa yang lu pakai Enggak Saya sudah tulisin di sini Bukan yang bubur tentunya Nah dalam rasian rulet Satu peluru Chambernya ada enam Imagine ini rasian rulet Cuma pakai sikat gigi Oke Dimana satu sudah saya pakai Oke Saya tulis di sini Lo gak bakal tahu sih Tugas sonat bukan menemukan yang saya pakai Tapi? Tapi menemukan yang belum saya pakai Yang belum dipakai ya? Iya Oke Apakah yang ini? 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 Atau yang ini? Yang belum dipakai Oke Sekarang? Iya Ini Oke Yang ini ya Yang ungu Percaya diri ya Kalau ini belum saya pakai Belum Menurut onat ini belum saya pakai Belum Berarti ini masih baru dong Belum saya pakai ya Belum Oke kalau gitu ini dipakai onat Jadi di akhir eksperimen ini onat akan pulang ke Dengan lima sikat gigi Berarti tiap hari bisa ganda-ganti sikat gigi Oke Yang mana yang belum saya pakai? Apakah yang ini? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Kira-kira yang Tinggal tiga Tinggal tiga Yang mana yang belum saya pakai? Yang belum saya pakai Apakah yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Memang ini yang saya pakai tadi Karena yang Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.